Sebanyak 10 satuan kerja telah meminta pendampingan TP4D dalam pelaksanaan proyek pembangunan pada tahun 2017 lalu. Sementara untuk tahun 2018, ada sebanyak 4 satker yang juga meminta pendampingan serupa. Empat satker tersebut diantaranya terdiri dari 3 dinas dan 1 badan usaha milik daerah. 3 dinas itu diantaranya Dinas Kesehatan Tabalong untuk pengerjaan lanjutan pembangunan rumah sakit yang baru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk Pembangunan Pasar, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk proyek pembangunan rehab kantor. Ketua TP4D Kejaksaan Negeri Tabalong, Taufik, mengatakan pendampingan tersebut sesuai dengan tujuan dari keberadaan TP4D untuk memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai rencana dan memaksimalkan serapa anggaran. Serta untuk memastikan tidak ada pelanggaran administrasi maupun pidana. Kalau sudah dibahas pada awal kegiatan, semestinya TP4 itu memastikan, kata kuncinya adalah memastikan bahwa proses kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Jadi dengan adanya pengawalan, seharusnya di kemudian hari tidak ada kendala atau terjadi kesalahan-kesalahan baik itu sifatnya administratif maupun pidana. Sementara untuk badan usaha milik daerah yakni perusahaan daerah air minum PDAM meminta pendampingan untuk proyek pengerjaan perluasan jaringan layanan air bersih. Terima kasih. Terima kasih.